Intro Jemaah sekalian itulah keterangan ayat secara umum Ada pun pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat 25 ini sebagai berikut Pelajaran yang pertama Nabi Musa melihat pembangkangan umat akhirnya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Nabi Musa merasa bahwa telah sempurna usaha Telah sempurna ikhtiar untuk memberi nasihat Musa memberi nasihat Bahkan dua orang umat pun mencoba memberikan nasihat Ternyata orang-orang ini tetap tidak mau menerima nasihat Apa yang dilakukan Nabi Musa? Nabi Musa akhirnya iltija Nabi Musa akhirnya bersandar kepada Allah Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla Jemaah sekalian demikianlah seharusnya seorang da'i Setiap orang yang merasa Ikhtiar telah sempurna Tetapi hasil tidak nampak Dalam kondisi seperti ini Segeralah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla Apapun ikhtiar yang belum membuahkan hasil Mengadu kepada Allah Azza wa Jalla Perhatikan Musa alaihissalam Ikhtiar untuk memberi nasihat Upaya untuk menyadarkan umat Semuanya telah sempurna dilakukan oleh Nabi Musa Tapi hasil dari ikhtiar yang sempurna ini Adalah pembangkangan Adalah kesombongan Adalah penistaan Melihat ikhtiar yang maksimal Tidak membuahkan hasil yang diinginkan Musa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla Maka oleh sebab itu Jemaah sekalian Al-iltijau ilallah Bersandar kepada Allah Mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Adalah jalan setiap mu'min Kita berikhtiar Ikhtiar kita terbatas Sesuai dengan kemampuan kita yang terbatas Kita berupaya untuk sesuatu Namun upaya kita terbatas Sesuai dengan kekuatan kita yang terbatas Satu-satunya yang tidak terbatas Adalah yang maha mampu segala-galanya Itu Allah Azza wa Jalla Dan ingat satu hal Jemaah sekalian dan para pemirsa Jika orang-orang lemah ini Bersandar kepada yang maha kuat Niscaya mereka akan menjadi orang yang kuat Orang yang menyadari Keterbatasan diri Ketika telah bersandar kepada yang tidak terbatas Iaitu Allah Azza wa Jalla Maka mereka akan memiliki ketangguhan Jemaah sekalian Perhatikan Sejumlah orang-orang yang sudah Tidak lagi punya ikhtiar Ketika mereka bersandar kepada Allah Allah berikan kekuatan Ibrahim Alayhi Salaam Tidak ada ikhtiar untuk membela diri Dia ditangkap Ditelanjangi dan akan dibuang Kedalam kobaran api Apa yang bisa dilakukan? Jawapannya mengadu kepada Allah Azza wa Jalla Ibrahim Alayhi Salaam berdoa Apa yang terjadi? Saya katakan tadi Jika orang-orang yang lemah ini Telah bersandar kepada yang maha kuat Maka mereka akan diberi kekuatan Melebihi kekuatan yang dibayangkan Ibrahim Alayhi Salaam Dalam kobaran api Tidak terbakar Karena dia bersandar kepada yang maha mengalahkan Maka dia tidak akan kalah Dia bersandar kepada yang maha kuat Maka dia tidak akan lemah Dia bersandar kepada yang menjadi sumber keamanan Maka dia tidak akan pernah takut Bicara maaf sekalian Kenapa anda takut? Karena anda tidak bersandar kepada yang maha memberi keamanan Kenapa anda lemah? Karena anda tidak bersandar kepada yang maha kuat Kenapa anda kalah? Karena anda tidak mengadu Memohon kepada yang maha mengalahkan Musa Alayhi Salaam dalam ayat ini Memberi pelajaran kepada kita Bahwa mengadu kepada Allah Atas hasil yang belum tercapai Padahal ikhtiar telah maksimal Maka jemaah sekalian yang saya mati Alhamdulillah kita bukan pengikut aliran qadariya Aliran sesat Yang sangat Mendewa-dewakan ikhtiar Mereka mengatakan Dimana ada usaha Disitu ada hasil Ini keliru Dimana ada usaha Tidak selalu ada hasil Itu yang betul Orang yang paling mudah putus asa Dalam kehidupan ini Adalah orang yang terlalu bersandar Kepada ikhtiar Orang yang terlalu bertumpu Kepada upaya dan usaha Orang seperti ini akan mudah putus asa Kapan kita Lepas dari putus asa? Kapan kita tidak menjadi orang yang Tidak berputus asa? Jawabannya Ketika kita tidak terlalu bertumpu Kepada ikhtiar Tetapi lebih bertumpu Kepada Allah Azza wa Jal Maka Terlalu berharap Dengan kemampuan diri Di dalam sebuah ikhtiar Akhirnya akan membuahkan putus asa Tetapi berharap Kepada Allah melalui tawakkal Ini yang membuat hidup ini Penuh dengan harapan Dan Akhirnya tidak ada lagi putus asa Maka zaman sekalian Jangan sampai Anda Menjalankan ikhtiar Tanpa berdoa dan tawakkal Kepada Allah Azza wa Jal Ikhtiar tanpa tawakkal Putus asa ujungnya Tapi ketika ikhtiar Menyatu dengan tawakkal Inilah jalan kebenaran Inilah jalan ahli sunnah Perhatikan dalam ayat Ketika Nabi Musa berikhtiar Ikhtiar nampaknya Tidak membuahkan hasil Akhirnya Musa AS berdoa Jangan abaikan doa Kekuatan kita lemah Kekayaan kita miskin Maka Jangan mengandalkan sesuatu yang lemah Yang kita miliki Tapi andalkan kekuatan yang maha kuat Melalui tawakkal Ini pelajaran pertama dalam ayat Pelajaran kedua dalam ayat Dibenarkan Berdoa meminta azab Kepada orang lain secara umum Tanpa menyebut nama Perhatikan Nabi Musa AS berdoa Apa kata Nabi Musa Fafruk bainana Wabainal qawmil fasikin Pisahkan aku Dari orang-orang fasik ini Artinya Nabi Musa AS Mendoakan keburukan Agar Terjadi perpisahan Antara Musa dengan mereka Kenapa Nabi Musa melihat bahwa Orang-orang ini akan Mendapatkan azab dari Allah Dan kalau saja masih berbaur Masih menyatu Nanti azab ini akan kemana-mana Orang-orang baik ini akan Kena azab Ketika mereka masih berada Di tengah orang-orang jahat Maka Musa AS berdoa Ya Allah pisahkan orang-orang baik Dengan orang-orang jahat Supaya apa Supaya jika ada azab Azab ini hanya khusus Kepada orang-orang Jahat saja Jadi Nabi Musa AS Seakan-akan Mendoakan azab Untuk mereka Mendoakan Supaya terpisah Antara Musa dengan mereka Dibenarkankah Minta azab Kepada orang lain Boleh Berdasarkan ayat ini Dan berdasarkan banyak Ayat lain Perhatikan Nuh Pada akhirnya berdoa Agar Allah hancurkan umatnya Begitu juga dengan Nabi-Nabi lain Anda lihat misalnya Ketika Nabi Nuh berkata Rabbi La tathar ala ala ardi Min al kafirina dayara Ya Allah jangan biarkan Orang kafir Memiliki daerah Dan tinggal di muka bumi ini Nabi Nuh mendoakan keburukan Mendoakan keburukan Untuk orang lain Dibolehkan Tetapi Dengan dua syarat Pertama secara umum Secara Secara umum Tanpa menyebut nama Ya Allah Hancurkan fulan Menyebut nama Laknat fulan Menyebut nama Enggak boleh Anda tahu Saat ini ada Seorang laki-laki Paling mengemaskan Di muka bumi Tapi Anda Tidak dibenarkan Berdoa laknat Dengan menyebut nama Kenapa Ingat Ingat Sepanjang masih ada Waktu untuk bernafas Sepanjang itu ada Waktu untuk hidayah Untuk mendapatkan hidayah Anda tahu Nabi kita pernah Kunut Selama beberapa bulan Berdoa Agar dihancurkan Beberapa orang Sambil disebut oleh Nabi namanya Ya Allah Hancurkan fulan Ya Allah Laknat fulan Ya Allah Tewaskan fulan Nabi sebutkan Nama orang ini Satu persatu Tiga orang Siapa ketiga orang ini Orang kafir Penuh Hianat Dan muslihat Kekejaman Dan kejahatannya Terhadap Kau muslimin Betul-betul terasa Sudah kafir Jahat pula Terhadap orang islam Tiga orang ini Maka Nabi mendoakan Laknat Dan mendoakan Azab Untuk mereka Dengan menyebut Nama satu Persatu Ya Allah Laknat fulan Laknat fulan Laknat fulan Akhirnya Allah Menurunkan ayat Dalam surat Al-Imran Kata Allah Muhammad Muhammad bukan Urusanmu Soal beginian Mereka Diazab Mereka Dilaknat Mereka Dihancurkan Itu bukan Urusanmu Itu urusanku Kata Allah Azawajal Dan Subhanallah La Hawla Wala Quwata Illabillah Tiga orang Yang didoakan Nabi Mendapatkan Laknat tersebut Tiga-tiganya Masuk Islam Tiga-tiganya Masuk Masuk Islam Nah Maka oleh sebab itu Jemaah sekalian Kita boleh Mendoakan Keburukan Mendoakan Kehancuran Tetapi Secara umum Adapun secara khusus Jangan dulu Hancurkan Fulan Nggak Dibenarkan Sekali lagi Sepanjang orang ini Masih hidup Berarti Masih ada Harapan Hidayah Untuknya Kita sering Tidak punya harapan Terhadap Seseorang Kalau kita Nggak melihat Karena kita Tidak melihat Bahwa dia Masih punya Waktu Bahwa dia Masih punya Kesempatan Ketika kita Melihat Seseorang Yang jahat Masih memiliki Kesempatan Kita masih tetap Punya harapan Sejahat Apapun dia Kita tetap Berharap Kebaikan Karena dia Masih punya Kesempatan Kita hanya Tidak boleh Mengabaikan Kesempatan Nah jadi Maksud kita Jemaahsi kalian Bahwa Mendoakan Keburukan Dibenarkan Secara umum Tanpa Menyebutkan Nama Kalau ingin Menyebutkan Nama Adalah Terhadap Nama-nama Yang sudah Pasti Misalnya Ya Allah Itu sudah Pasti Itu sudah Pasti Atau Seseorang Yang Tidak Namanya Tersebut Dalam Al-Quran Tapi Dia telah Pasti Wafat Dalam Keadaan Kafir Seorang Kafir Wafat Katakan Misalnya Kamal At-Turq Ya Allah La'nat Kamal At-Turq Seorang Laki-laki Yang penuh Muslihat Penuh Makar Terhadap Islam Dan Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Kalau Dia sudah Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Silahkan Tapi Bahwa Seorang Kafir Yang Sangat Kejam Jahat Penuh Makar Dan Muslihat Terhadap Islam Namun Dia Masih Punya Kesempatan Ingat Anda Tidak Boleh Kehabisan Harapan Anda Tidak Boleh Kehilangan Harapan Sepanjang Ada Waktu Sepanjang Ada Kesempatan Masih Ada Jalan Kebaikan Insya Allah Maka Orang Beriman Jemaah Sekalian Tidak 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 Baik Kita Lanjutkan Pelajaran Ketiga Dalam Ayat Yang Mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjuluki Bani Israel Yang Membangkang Ini Dengan Fasik Perhatikan Akhir Ayat 25 Pisahkanlah Kami Dari Orang Orang Fasik Hal Ini Menunjukkan Jemaah Sekalian Bahwa Orang Orang Yang Menentang Dan Membangkang Kepada Nabi Musa Penentangan Dan Pembangkangan Mereka Bukan Pembangkangan Kecil Tapi Pembangkangan Besar Sebab Kalau Pembangkangan Mereka Pembangkangan Kecil Allah Tidak Akan Menyebut Mereka Dengan Orang Fasik Tapi Ketika Allah Menjuluki Mereka Orang Orang Fasik Berarti Pembangkangan Mereka Adalah Pembangkangan Yang Sangat Besar Nah Ini Berarti Jemaah Sekalian Bahwa Orang Orang Seperti Dalam Ayat Ketika Umat Membutuhkan Jihad Ternyata Dia Tidak Mau Berjihad Padahal Dia Tahu Kalau Dia Tidak Berjihad Umat Ini Dalam Bahaya Tetap Saja Dia Memilih Untuk Berpangkut Tangan Inilah Kasus Bani Israel Orang Orang Seperti Ini Dapat Dikategorikan Fasik Karena Umat Membutuhkan Tenaganya Islam Membutuhkan Darahnya Membutuhkan Keringatnya Membutuhkan Pengorbanannya Ternyata Dia Tidak Mau Berkorban Untuk Islam Secara Umum Yang dimaksud Dengan Fasik Adalah Setiap Orang Yang keluar Dari Ketaatan Itu Dinamakan Dengan Fasik Mustinya Taat Melakukan Salat Ternyata Dia Tidak Taat Setiap Orang Yang Melepaskan Diri Dari Ketaatan Tidak Mau Salat Tidak Mau Berpuasa Tidak Mau Meninggalkan Dusta Orang-orang Yang menolak Ketaatan Baik Ketaatan Terhadap Perintah Ataupun Ketaatan Terhadap Larangan Setiap Bentuk Penolakan Ini Dinamakan Dengan Dengan Fasik Dan tentu saja Jemaah sekalian Fasik ini pun Punya Tingkatan Tingkatan Ada Fasik yang Kecil Yaitu Fasik yang Tidak Sampai Murtad Ada Juga Fasik yang Besar Yaitu Fasik yang Sampai Murtad Tapi Secara Umum Setiap Orang Yang Menolak Ketaatan Dia Dinamakan Fasik Cuman Ada Tingkatan Tingkatannya Anda Juga Bisa Mengunjungi Facebook Kami Di Facebook Dotcom Slash Amanah Insan Madani Atau Bisa Tonton Kami Di Youtube Dotcom Slash Sahabat Yanima Dan Follow Twitter Kami Di Twitter Dotcom Slash At Sahabat Underscore Yanima Sahabat Yanima Peduli Dan Memahami Semi Kami Tonton Semi Semi Terima kasih.